selamat siang para sahabat tani porang ya hari ini sabtu 27 ya 27 Februari pukul 12 lewat 35 menit udara sangat panas dan nampak disini saya sedang sedikit memanaskan bibit katak yang sudah saya pungut dari lahan dan kenapa saya tebar dan tabur di apa itu namanya di tanah ketak seperti ini dan itu dipanaskan seperti saya bilang ya bahwa untuk dorman bulan Februari ini dorman pulna pertama itu sebetulnya tidak begitu maksimal untuk penuaannya karena seperti ini ini sudah dorman tapi karena lembab akhirnya seperti ini dan kataknya otomatis sudah jatuh ya sudah jatuh karena memang ininya lembab untuk itu sebetulnya kalau memang di musim kemarau dorman pul ini sampai kering sampai mengecil ya jadi akhirnya katak tersebut tuntas besarnya dan tuanya nah seperti kita contohkan ada yang dorman murni dorman ya seperti nampak di depan kita ya yaitu ini adalah di polybag yang dorman murni ya ini yang dorman murni itu seperti ini karena ini tidak lembek karena ini terhalang ya di atas ada itu jadi ini seperti ini mengecil padahal tadinya batang sekitar sebesar ini karena ini dulu dari katak mini ini dorman asli dorman ya seperti ini oke jadi nanti katak pun yang dihasilkan sampai tua tua benar tua gitu jadi untuk perlakuannya nanti dia begitu sangat harus hati-hati dan nanti ini saya saya sertakan video-video yang proses dorman di lahan ya yang proses dorman yang tidak begitu maksimal yang ada di lahan jadi tidak sampai kering gitu nah ini kan kita lihat seperti di ember ini ada saya beberapa yang ini yang baru yang baru diambil kemudian kemudian saya tidak langsung karantinakan ataupun saya jemur disana atau ditempatkan disana ya kita usahakan di apa itu namanya direndam dulu dalam apa itu deterjen ya berapa menit ya oke karena kita ketahui bahwa deterjen itu bisa membunuh bakteri ya bahkan virus corona pun memang dianjurkan untuk apa itu namanya kita sering-sering mencuci dengan deterjen oke karena itu adalah kita artinya mencari-cari ya soalnya apa untuk hal orang memang belum ada spesifik obat untuk perawatannya untuk apa itu namanya pupuknya dan sebagainya apunisidanya inseksisidanya jadi belum ada yang spesifik untuk porang jadi kita hanya mencari apa yang diperlukan gitu jadi untuk pembasmi jamur untuk pembasmi hama ulat dan sebagainya kita mencari peruntukan tanaman lainnya seperti tanaman palawijan lain cabai, padi jagung kedelai dan sebagainya jadi yang minimal yang agak imbang ke situ seperti gampangnya untuk kentang kan sama-sama umbi gitu kemudian untuk talas dan sebagainya itu kita mencari apa itu namanya persamaan sajalah jadi karena memang belum ada yang spesifik untuk untuk porang nah seperti ini kita rendam dulu di deterjen ya jadi biar lebih aman karena ini memang disana lembab ada sedikit timbul-timbul penjamuran jadi kita takutnya menyebar akan begitu dan juga kita ketahui kalau memang bibitnya masih agak muda belum benar kalau memang perawatan tidak tidak dimaksimalkan akan timbul pembusukan nah ini kenapa dijemur ini saya ada saran dari apa itu namanya Angin Utara ya yang akun facebook Angin Utara dari Magelang waktu itu saya ketemu ya saya lupa namanya ya maaf cuman nama facebooknya saya apal ini dan itu Alhamdulillah rata-rata katanya bagus cuman saya khawatir karena memang melihat tipe dormannya seperti itu untuk di musim penghujan jadi maka saya kenapa ini dijemur saya ada saran dari beliau yaitu katanya kalau bisa dijemur satu dua atau tiga hari ya maksudnya tidak tidak full jemur gitu harus dipanaskan setelah agak mengering kemudian kesananya nanti kita rawat dengan semprot ya dengan spray gitu seperti itu jadi itu menurut analisa saya juga ya bagus begitu jadi maka kita ikuti ya karena bagaimanapun kita harus mencari solusi mau tidak mau kita harus cari solusi jangan nanti kalaupun bibit kita tanam kembali jangan sampai hanya timbul kegagalan karena bibit yang yang jelek kalaupun bibit ini dijual kita juga tidak apa itu namanya membangkrutkan orang ya gitu seperti itu jadi yang penting kita berusaha untuk cari solusi ada pun ada pro kontra itu adalah argumen masing-masing kalau memang argumen saya juga termasuk bisa diakui monggo diterima kalau tidak monggo dibahas silahkan asal jangan beli ya oke kalau ini ada di kolom komentar silahkan aja biar kita sama-sama berbagi sama-sama berdiskusi untuk menambah ilmu pengetahuan ya intinya ilmu pengetahuan karena kita sebagai manusia wajib menuntut ilmu ya menuntut ilmu ilmu itu yang dimaksud ilmu artinya bukan berarti kita ilmu terbang ilmu kebal dan sebagainya ilmu adalah pengetahuan pengetahuan adalah ilmu oke seperti itu mudah-mudahan bisa bermanfaat buat yang lain dan kalau memang ada manfaatnya kata buat diri semua amin amin abang-abang-abang selamat menikmati